di bagian kabar bahagia mungkin seperti apa nih Cio Olive akhirnya sekarang lebih gimana 6 bulan ya Bang iya sekitar 25 mingguan berarti kemarin kan udah cerita di podcast gua dan kenapa gua memilih waktu itu karena satu gua menunggu Cio Olive tuh mau cerita sendiri gua nggak mau cerita karena gua ngerasa nggak fair aja kalau gue cerita sedangkan yang mengalami suka duka batinnya segala macem yang paling banyak kan Olive dan gua nggak mau sampai melangkahi hal itu jadi gue tunggu sampai dia siap dan kebetulan di podcast kemarin itu waktu yang tepat buat dia dia pengen cerita salah satu alasan dia cerita itu adalah saya juga baru tahu banyak banget pejuang dua garis biru di luar sana yang memiliki kesulitan untuk punya anak di zaman sekarang dan banyaknya stigma terhadap wanita di luar sana bahwa ketika sulit dapat keturunan selalu salah di wanitanya nah kenapa diangkat cerita Olive karena ternyata saya tuh mau mensupport istri saya tanpa saya sadar bahwa ternyata banyak ya stigma kalau laki-laki tuh kayak diajak check up masalah mungkin cek kualitas spermanya segala macem tuh aku takut juga gitu sedangkan waktu itu aku juga ngalamin sih ketakutan itu cuman karena saya pengen support istri jadi ketakutan itu saya nggak nggak Hiroka karena yang paling penting sih istri dulu dan saya bersyukur setelah dua kali keguguran tiga kali dua kali IVF gagal sampai akhirnya yang sekarang ya lumayan lah Mas sampai 25 minggu ini masih baik baik aja dan semoga baik-baik aja sampai lahiran perjuangannya seperti LI ulang HAM SABA sudah kayak tiga kali apa tiga kaliuggah perjuangannya sih tapi apa yang gamparinarin Olive dipotasi tuh dari pertama hamil nunggu sampai berapa minggu mau 3 bulan ternyata pas kita check up lagi USG iya tadinya pertama My bye aja tiba-tiba Jantungnya udah gak ada Akhirnya harus kuret Dan kalau kuret itu kan luka rahimnya pasti Dan tunggu sembuh baru bisa program lagi Setelah sudah sembuh program lagi Dapet lagi Ternyata belum sampai 3 bulan Jantungnya bocor Dan harus kuret lagi Dan itu kan resikonya makin gede Karena kalau wanita banyak kuret Resiko untuk punya anaknya jadi menurun Karena dinding rahim menipis Tapi untungnya tidak terjadi sih sama olid Masalahnya Akhirnya kita pikir Yaudah kita cari cara terbaik Dengan bayi tabung Kita pilih di Penang Dan saat itu kita berpikir bahwa di Penang Akan menghasilkan optimisme yang tinggi Ternyata tidak IVF pertama Embryonya tidak nempel IVF kedua nempel Akhirnya tapi Embryonya gak tumbuh Jadi Kantor rahimnya sampai 3 bulan Tapi Embryonya gak tumbuh Jadi harus di Kuret lagi ya Di kuret lagi apalah segala macem Sampai akhirnya kita memutuskan untuk pulang aja ke Indo Terus kita IVF di Indo Terus kita IVF di Indo Kita pikir ya mungkin di Indo gitu Ternyata tidak berhasil lagi Jadi kita mulai pesimis juga dan mulai berserah diri banget Karena kita ngerasa kayak Ya mungkin Sulit ya Jadi kita perlu berserah dirinya mesti besar sih memang Sampai akhirnya kita ada di titik dimana Saya Olive terutama Olive Ya udahlah terserah Tuhan aja Kita dikasih aja udah sebuah Ada sebab putus asa gak waktu itu Putus asa yang Putus asa ya Putus asa sih enggak ya Cuman Ngedown iya sih Karena Gagal berkali-kali tuh Buat semua orang pasti berat banget gitu Dan apalagi Untungnya sih Untungnya kita gak expose Jadi sehingga membuat kita tuh Tidak terlalu jadi sorotan gitu Itu alasan kenapa kita gak mau terlalu expose Karena bebannya kita sendiri udah besar Apalagi orang lain kan Pasti Saya yakin setiap orang pasti Mendoakan yang terbaik Cuman kan Tetap aja omongan-omongan yang Miring negatif Ada Salah satunya pada saat yang gagal yang terakhir Waktu itu gue di Singapura Olive sempat cerita Pada saat kita terima hasil Ternyata gagal Dan pada saat itu Orang-orang lagi rame Mengenai ada Apa Masalah-masalah test DNA itu Oke Gitu kan Terus kemudian Ada omongan orang Yang Oh pantas ya istrinya sampai sekarang Mempunyai anak Segala macem Ah itu karma Gitu-gitu Ya hal-hal seperti itu kan Tapi gue Tidak bisa menyalahkan orang Namanya orang beropini kan Opini baik dan buruk Dia tanggung sendiri Cuman buat kita pribadi Beban itu Gak mau terlalu besar aja Makanya sih kemarin Ada gerdekan juga Pada saat akhirnya Olive mau cerita Yaudah Harus ada tujuannya nih Kalau cuman hanya memberitakan doang Saya pikir Lih bagus Jangan deh Karena takutnya nanti Kenapa-napa lagi Kita beban Trauma emang Trauma sih Terutama Olive Olive paling gede Dia bakal sempat pendarahan Di program yang ketiga Apa keempat Dan itu gue gak ada di tempat Karena gue lagi syuting di luar Dan dia gak kasih tau gue Gue baru tau itu setelah Semua bebe aja Gue ngerasa bersalah juga Sebagai suami Gue kayaknya Kalau istri gue kenapa-napa saat itu Pendarahan dia sampai kolam Segala macem Dan gue gak ada di situ Gue pasti akan terpukul sekali Bang Ngidam barang-barang branded Udah apa aja bang Yang dibeliin Atau seperti apa bang Awalnya sih Biasa aja Dia ngidam buah-buahan Terus setelah itu Dia mulai ngidam yang Unik-unik nih Berlian Dia juga bilang Yang kok aneh ya Aku sekarang kok suka berlian Padahal dia kan gak terlalu berlian banget Barang-barang mau enggak Dia mulai ngeliat seneng gitu Mungkin karena anaknya cewek Jadi dia liat-liat Terus dia nanya Aku boleh beli gak gitu Boleh-beli aja beli Orang gini loh Olive itu belanja Dia masih pakai uangnya sendiri Jadi uang kita tergabung memang Cuma dia kadang-kadang pakai uangnya sendiri Cuma tetap masih izin Gue bilang Enggak apa-apa beli aja Lagipula kan berlian Atau suatu yang brand itu Kan investasi aja Tapi bukan buat dipamerin ya Gue bilang Tapi untuk Nyidamnya oke lah Gue bilang Investasi banget gitu Bikin seneng si bayinya aja gitu Udah ada berarti bang Udah ada berarti bang Beberapa berlian gitu ya Beberapa berlian ya Ya lumayan lah ya Bisa dibilang ini anak mahal gak sih Iya anak mahal banget Nih bang hidamnya berlian Itu anak ya Masih usia berapa bulan ya Udah dapet endorsement juy Gak serius Lah ini tuh susup Renagen Oh iya 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 dia udah dapet endorsement Makanya gue juga bingung Ini anak sebenarnya bawa rejeki kali ya Karena dia udah usia berapa Udah dapet rejeki gitu loh Tapi kita gak mau sampe akhirnya Over exposure masalah anak sih Karena akhirnya kan gak bagus juga Makanya kita dari yang beritanya keluar Kita kalem-kalem aja lah gitu Ya masih ada berapa bulan Kita juga belum tau bagaimana nanti gitu Oke bang terlihat sih Olive Apa? Update-nya mungkin sekarang Fine-fine aja sih Everything fine Saya pikir itu melegakan Dan saya bersyukur banget Ternyata positif ya Banyak yang positif di luar sana melihat Hamilnya Olive Dan gue bisa jadi Sebentar lagi jadi bapak gitu Saya seneng sih Maksudnya gue kan yang biasa dihujat ya Tiba-tiba orang seneng gitu I'm very thank you Makasih banget Udah nendang-nendang belum sih bang babynya Udah megang Terus kamu megang perutnya nendangnya Udah nendangnya gitu atau gimana bang? Ada hal unik yang terjadi Pada saat di WSG Pakai 3D Jadi kan keliatan lebih jelas kalau 3D Jadi pada saat ditekan pakai alat itu Kayaknya si babynya tuh gak suka Atau kesel dia mukul Alatnya ditonjok-tonjok dari dalam Dan itu kan keliatan di monitor Jadi kayak gitu-gitu-gitu Terus itu lucu aja gitu Dan anaknya tuh kayak berani gitu loh Berani anaknya Sehat-sehat aja sih Dan bentuknya kemarin udah keliatan ya Mirisnya apa tuh keliatan? Gak tau tapi hidungnya mancung sih Kayaknya bukan saya Saya pesek gini Mamanya juga ya? Iya mamanya Olive kan juga gak mancung banget Tapi rahangnya tuh panjang Teges gitu Rahangnya udah keliatan sih kemarin Sempet haru gak ketika biasanya Ngedengar detak jantungnya Ngelihat Apa namanya Gambaran wajahnya gitu Bentuk badannya Gimana tuh waktu itu? Seneng ya pasti Cuman gue gak mau terlalu eforia aja sih Karena gue udah banyak gagal Lo ngerti sih kalau lo gagal Lo pasti gak mau terlalu gimana banget Karena lo gak mau kecewa Jadi gue ngerasa kayak Ya sudah biarlah berjalan Apa adanya Gue gak mau terlalu lebay Mengekspos masalah itu Ya kalau gue bisa cerita disini ya Gue berharap ini bisa jadi Kisah inspiratif aja Buat pejuang dua garis biru Sama ya membantu dengan doa Karena gue yakin doa Itu akan membantuskan Bang udah liat Cik Olive Masih hamil tapi tetap mandiri gitu Kamu belum boleh nganterkan Datanya kemana tuh Ke RS gitu Ke rumah sakit Iya rumah sakit gimana bang dia Tetapi masih mau sendiri gitu Biasanya kan manja-manja Justru sama suaminya Karena kan dari awal kan selalu gue temenin Jadi mungkin sekarang itu Apa ya istilahnya Yaudah gue gak mesti temenin aja Gue lihat hasilnya aja gitu Karena entah kenapa Ya selama gue gak temenin ini Baye-baye aja semuanya gitu loh Gue gak ngerti juga pokoknya Tapi yaudah pas dia pulang dari rumah sakit Gue udah nungguin Gimana hasilnya ya Gitu Dia baye-baye aja Ini hasilnya Ada foto USG-nya Ada keterangannya semua Gue lihat Oh ketuknya gini Kok bisa begini ya gitu Lebih kayak menikmati Tapi gak pas di rumah sakit Pas di rumah gitu Kalau sana gak mau diantar Kenapa sih bang? Trauma itu Orang berapa kali ada gue Jantungnya berhenti Lu coba jadi gue Lu ada disitu Gue takut Takut juga gue Bang ini kan udah 6 bulan ya 3 bulan lagi artinya ya 3 bulan lagi Ini masih ada rasa takut gak? Maksudnya kan Kan mungkin akan lega ketika nanti udah lahir gitu 3 bulan ini gimana nih? Masih Masih ada takut Gue yakin semua calon orang Tuhan disana masih ada takut Makanya kita tuh masih berdoa Ya Tuhan Dan gue gak mau eufori aja Karena gue tau diri Semua belum pasti Bahkan ketika sudah lahir Gue juga belum pasti Jadi gue pengen mungkin Mungkin Gue diajarkan sama Tuhan Dan Olive Untuk menerima berkat ini dengan kerendahan hati Bukan untuk dibesar-besarkan Karena mungkin orang melihat gue selebriti atau apa Dan kemudian Ini bisa menjadi faktor exposure yang gimana banget Tapi Tuhan ingin mengajarkan kepada saya dan Olive Untuk Oke Kalau anak ini rezekinya bagus Atau ini adalah sesuatu yang baik Yang berkat Tuhan kasih kepada kita Tapi jangan kita terlalu berlebihan dalam Memberitakannya Atau menyikapinya sih Liburan Bang? Ada liburan gak sih? Mungkin untuk Babymoon Babymoon Apa mungkin? Kan biasanya kalau ibu hamil dimanjakan gitu Dengan kenikmatan duniawi gitu Jalan-jalan Dimanjakan sama suami Ada babymoon istilahnya Dari suaminya? Suaminya Keluarganya atau siapa? Atau Cioly request Mau jalan Gue sih boleh Cuman Gue cuman bilang jangan terbang dulu Jangan ke luar negeri Keluar negeri Jangan Sama yang jauh-jauh Jangan dulu Kan maksudnya lebih baik Menghindari ya kan Kalau yang di dekat-dekat oke Dia mau Dia kan paling Yang hidamnya Segala macam Oke Sopron gitu Bang tapi waktu itu Sebut makan hidangan Luar negeri nih Katanya buat proses kehamilan Itu gimana Oh gue Bukan hidangan luar negeri Waktu itu kan Karena Sperma gue kurang bagus Jadi gue tuh Jari tau sendiri Apa sih yang bisa Membuat sperma Menjadi lebih bagus Jadi gue makan nih Kerang Terus gue makan oyster Terus gue liat katanya Otak kelinci itu bagus Jadi mulai Mulai situ gue Suruh cari otak kelinci Ada dimana sih Gue pengen makan Dan ternyata rasanya Memang tidak terlalu enak ya Cuman gak apa-apa Gue bilang Kalau istri gue sambil Yaudah ayo gitu loh Tapi itu ngaruh bang Gue gak tau Gue gak tau Cuman Pada saat gue ngejalan ini Itu Hasil pemeriksaan sperma Gue Membagus Gue gak tau Itu karena iman Apa karena Memang makan itu ya Cuman ya memang Faktor nomor satu Kalau secara medis Ketika sperma Pria itu kurang bagus Istirahatnya Gak boleh kecapean Sama nutrisi Memang itu Tiga hal Jadi gue coba lah Akhirnya gue istirahatnya Gue perbaiki Gak boleh kecapeannya Gue perbaiki Sama nutrisinya Gue coba perbaiki Karena gue pengen Ngesukur istri gue Gue ngelakuin itu Bukan buat hanya gue Tapi gue ngesukur istri Karena gue liat bagaimana Olive itu Berusaha banget Sampai gagal berkali-kali Tapi dia tetep mau Bang ini Apa namanya Anak perempuan Ada rem gak Aza nih Belum Apa Terakhir Ada rem gak Ada rem gak Itu kan anak perempuan Kan biasanya Takut gitu Nanti anak ide apain Sama laki-laki Ada rem gak jadi Bang Densin nih sekarang Bener-bener Merubah diri Jadi jauh lebih baik Menekan diri sama Tuhan Atau seperti apa mungkin Punya anak perempuan Biasa aja Gue berserah diri sama Tuhan Kalau ada yang perlu Gue perbaiki seiring jalan Gue pikir Mau dia perempuan Laki-laki Pasti Ada Ada kesulitannya sendiri Dan gue juga belum tahu Seperti apa Kesulitan yang akan kita jalani Sebagai orang tua Kalau punya anak perempuan Dan anak laki-laki Gue gak mau terlalu Berandai-andai Karena Gue pikir Gak perlu lah Gue yakin Kasih sayang Didikan Itu akan menjadi Dua faktor Yang akan kita fokus Supaya anak ini Punya nilai Pada saat dia besar Bukan hanya Cuman datang ke dunia Sosoan Tapi dia bisa kasih terang Buat orang lain Oke